selamat datang di kanal Zara News sinopsis terupdate aku mencintaimu karena Allah terbaru hari ini tonton sampai selesai namun sebelumnya mari di subscribe dulu ya oke narasinya dan kronologi ceritanya begini pemirsa, seris Amka makin menegangkan Dimas ditangkap Iqbal bahwa polisi tangkap Dimas yang mau habisi Dias di episode terbaru seris aku mencintaimu karena Allah yang akan tayang kali ini ternyata Dimas tidak berhasil melakukan hal jahatnya terhadap Dias dikarenakan tiba-tiba Iqbal muncul saat Iqbal mau bawa Dias masuk ke mobil pribadinya Dimas Iqbal juga tidak datang sendiri Iqbal datang bersama dua orang polisi saat Iqbal mengejar mobilnya Dimas yang mana membawa Dias dari rumah makan saat Iqbal sedang menjual HPnya setelah menjual HPnya Iqbal kembali untuk membayar makanan yang sudah Iqbal makan bersama Dias namun Iqbal melihat Dias sudah tiada awalnya Iqbal mengira kalau Dias sedang ke toilet namun Iqbal terkejut ketika pramu saji rumah makan tersebut mengatakan kalau Dias sudah pergi bersama temannya Iqbal juga kaget ketika ia tahu kalau temannya Dias itu laki-laki dan lelaki itu adalah Dimas Iqbal sangat panik takut terjadi apa-apa sama Dias karena Iqbal belum sempat cerita pada Dias kalau Iqbal sebenarnya curiga di masalah dalang yang menyebabkan kecelakaan Rama dan Arsi Dimas juga yang sudah menabrak mobilnya Iqbal semalam saat ingin antar Dias pulang jadinya Dias belum tahu kalau sebenarnya Dimas itu punya niat jahat padanya akhirnya Iqbal langsung berusaha mengejar Dimas yang membawa Dias dengan mobilnya Iqbal mengejar sembari berlari namun beruntungnya saat sedang mengejar Dimas, Iqbal bertemu ojek akhirnya Iqbal langsung kejar Dimas dan berharap Dias baik-baik saja saat di perjalanan, Iqbal melihat ada beberapa polisi di pos penjagaan area tersebut Iqbal langsung berhenti sementara dan minta tolong pada pihak kepolisian Iqbal mengatakan kalau dirinya baru saja semalam mengalami kecelakaan dan mobilnya jatuh ke sungai dan orang yang Iqbal curigai menabraknya semalam kini membawa temannya Iqbal pergi yaitu Dias akhirnya polisi langsung bantu Iqbal untuk kejar mobilnya Iqbal masuk ke mobil polisi untuk mencari kemana Dimas membawa Dias beruntung tak butuh waktu lama tiba-tiba Iqbal melihat ada mobilnya Dimas yang sedang parkir di jalan pintas akhirnya Iqbal langsung mengatakan pada polisi kalau itu adalah mobilnya Dimas polisi dan Iqbal langsung dekati mobil tersebut dan tiba-tiba Iqbal dan polisi melihat secara langsung saat Dimas bawa dia keluar dari mobil jeep Iqbal dan juga bapak polisi melihat secara langsung di mana saat Dimas keluarkan Dias Dimas masih membius mulutnya Dias dengan ini Dimas langsung terbukti kalau ia melakukan sesuatu yang jahat pada Dias akhirnya polisi langsung lepaskan peluru ke atas langit untuk memberi peringatan pada Dimas Dimas yang sedang mengeluarkan Dias langsung terkejut ketika ia mendengar suara tembakan dari polisi sontak saja Dimas langsung melepaskan Dias hingga akhirnya dia terjatuh polisi langsung dengan sigap menangkap Dimas seraya langsung memborgol tangannya Dimas sangat shock ketika ia melihat ada Iqbal di depannya Dimas tak menyangka kalau Iqbal berhasil mengejarnya dan bersama polisi dengan ini Dimas benar-benar ditetapkan bersalah karena telah menabrak mobilnya Dimas dan mencoba menghabisi nyawanya Dias Dimas ditetapkan bersalah tindakan pidana pembunuhan berencana akhirnya polisi langsung bawa Iqbal Dias dan Dimas ke kantor polisi Dimas akan dipenjara oleh polisi dan ia akan ditahan dengan waktu yang sangat lama sementara Dias langsung ditangani oleh dokter di kantor polisi tersebut Iqbal bersyukur karena ia datang tepat waktu dan Dimas sangat merasa sial karena ia gagal menghabisi Dias dan juga Iqbal kini Dimas harus mendekam di dalam jeruji besi di sisi lain juga Iqbal meminjam telepon kantor polisi untuk menghubungi Raja beruntung saat Iqbal hubungi Raja kali ini Raja menjawab panggilan teleponnya Iqbal langsung beritahu Raja kalau ini dirinya dan Iqbal meminta Raja untuk jemput dirinya di kantor polisi bersama Dias Raja sempat terkejut ketika Iqbal bilang hal ini sebelumnya Dimas benar-benar nekat ingin habisi nyawa Dias Dimas kesal karena saat Dimas menabrak mobilnya Iqbal ternyata Iqbal dan Dias masih hidup dan selamat hal ini membuat rencana Dimas jadi kacau untuk hancurkan rumah tangganya Raja dan Arsi karena pastinya Iqbal akan bongkar semuanya soal kebohongan Rani yang fitnah Raja telah menghamilinya dan jika Rani ditangkap dan dipenjara maka otomatis Dimas akan terseret juga Dimas tidak mau jika sampai ia harus mendekam di dalam penjara Dimas jemput Dias dan berpura-pura baik di depan Dias Dimas sengaja pura-pura tidak sengaja bertemu Dias di rumah makan tersebut Dimas pun ajak Dias pergi untuk pulang padahal Dimas punya rencana jahat yang ingin habisi nyawanya Dias Dias masih belum tahu kalau Dimas ini adalah orang jahat akhirnya dia langsung ikut bersama Dimas dengan niat untuk pulang ke rumah namun di tengah perjalanan Dimas tiba-tiba berhenti dengan alasan ada mobil jeep di depan mereka yang mogok padahal Dimas sengaja suruh temannya untuk parkir mobil jeep yang Dimas gunakan untuk menabrak Iqbal dan juga Dias semalam hal ini sengaja Dimas lakukan untuk menjebak Dias agar Dias masuk ke mobil tersebut dan Dimas langsung membius Dias karena Dimas tahu jika Dimas bius Dias secara langsung maka Dias akan tahu kalau Dimas punya rencana jahat padanya wah menarik sekali bukan namun kalian mau komen apa nih tulis komennya di bawah ya Rizky Bilar murka dicap banyak dosa karena peluk wanita lain diamka suami Lesti ingat keluargamu pemirsa artis Rizky Bilar balas nyinyiran netizen yang menyebutnya banyak dosa itu imbas Rizky Bilar pelukan dengan wanita lain dalam sinetron aku mencintaimu karena Allah AMKA di RCTI netizen merasa kasihan dengan istri Rizky Bilar Rizky Bilar pun dianggap sengaja melakukan adegan mesra Lesti Kejora dan Rizky Bilar memang sedang membintangi sebuah sinetron Lesti Kejora memerankan toko RC sedangkan Rizky Bilar menjadi raja keduanya memang dipasangkan dalam sinetron berjudul AMKA itu namun perjalanan rumah tangga mereka tidak semulus jalan tol raja awalnya tidak mencintai RC dia menikahi RC karena terpaksa demi menggantikan kakaknya yang meninggal dunia sedangkan raja sendiri sebenarnya punya pacar awalnya Lesti seharusnya menikah dengan kakak raja yang bernama Rama namun takdir berkata lain sehingga raja harus menikahi RC nah sinetron tersebut kabarnya hanya akan tayang sebanyak 60 episode tampaknya netizen dibuat kecewa sejak tayangan perdana sinetron tersebut penyebabnya peran Lesti Kejora disini terbilang menyedihkan sebab kebanyakan sin mesra Rizky Bilar dengan wanita lain dibanding istrinya sendiri penonton pun merasa kesal sampai berani melontarkan nyinyiran pada Rizky Bilar melansir dari instagram stories at Rizky Bilar selamat menikah selamat menikah